Halo, selamat pagi, selamat siang Kali ini aku mau mereview bakpia princess cake Yang baru saja opening 29 Oktober kemarin Ini dia penampakan box dari bakpia princess cake Milik Shahrini Boxnya sangat kokoh Tapi buat kamu-kamu yang mau beli bakpia princess cake dengan menggunakan motor Sebaiknya siapkan tas belanjaan ya Karena dia tidak memberikan tas plastik untuk cake-nya Oke, mari langsung saja kita unboxing Kita buka Ternyata satu box dapat dua Ini yang kubeli adalah rasa tiramisu seharga Rp149.000 Berhubung yang ready cuma rasa tiramisu, banana cocoa, sama strawberry tadi Sekarang kita buka Ini bakpia Kata tambahnya sih kalau tidak dimasukkan ke dalam kulkas cuma tahan 1-2 hari Sedangkan kalau di kulkas bisa 3-4 hari Nah ini bakpia princess cake-nya memang mahal ya Tapi dapatnya dua dan tidak boleh beli satu Sayang ya Sekarang kita ukur dulu bakpia nya Jadi bakpia nya ini kira-kira diameternya sekitar 15 cm Kita bingung Ini satunya dipinggirin dulu Oke, kita kotong Agak bingung juga ya Kotong ya Seperti apa Voila, ini penampakannya Pianya gampang banget dipotong pakai pisau plastik ini Empuk banget Dan kalau kamu lihat dia Kulit pie-nya ini bukan tipe kulit pie yang renyah Dan crunchy Dan disini ada Selain lapisan kulit pie Disini seperti ada kayak lapisan Aku bisa menjelaskannya Kita harus dicipin dulu ya Aku dicipin dulu ya Biasanya kan kalau bakpia yang biasa itu Dia punya dua lapisan kulit pie Yang pertama Terus lalu yang kedua Yang kedua biasanya menteganya Lebih banyak daripada tepungnya Tapi kalau disini bisa dilihat Lapisan kulit pie yang pertama ini di atas Dan sepertinya Yang dibawah ini juga Ini lapisan pie yang kedua Yang lebih lembut Sedangkan ini adalah krimnya Tadi aku udah ngerasain Rasanya enak Enak Rasanya enak Ini krimnya rasa tiramisu Tapi Kalau yang aku rasain tadi Si tiramisu-nya Tidak terlalu berasa Dan disini bisa lihat pie-nya ini Yang di atas ini lapisan pie-nya Sepertinya cuma selapis Sedangkan yang di bawah ini Dia lapisan pie-nya lebih tebal Lebih tebal Lebih tebal Tapi Empuk Jadi Ini tipikal Bakpia yang basah ya Sama sekali tidak seperti Bakpia khas Jogja yang kering Bakpia princess cake ini Meskipun dia rasa Tiramisunya Soft banget Tidak terlalu terasa Tapi dia ini sangat creamy Bahkan aku sempat merasakan Seperti rasa-rasa keju Sepertinya dia mungkin pakai cream cheese ya Bikinnya Dan Enaknya itu Dia tidak terlalu manis Jadi tidak enak Dan juga cukup ringan Jadi tidak gampang bikin kenyang Dan Ini Bakpiannya Tipikal bakpia yang basah Dengan Cream Seperti Fla Rasa tiramisu Di dalamnya Jadi Karena basah ini Sepertinya memang-memang Dia tidak akan tahan lama di luar Jadi Sebaiknya setelah dimakan Itu jangan tahan di luar Dia taruh di kulkas Soalnya ini Memang Basah banget ya Basah banget Ini karena pie-nya gede Jadi dia tuh Kulit pie-nya tuh Tidak bisa kering Menurutku malah terlalu basah ya Mungkin Next time Bisa dibikin Bagaimana caranya Agar Kulit pie Atas dan bawahnya itu Bisa lebih 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 kering ya Tidak sebasah Sekarang ini Menurutku Terlalu basah Untuk dikatakan Sebagai Bakpia Dan aku tidak bisa komen Soal rasa yang lainnya Karena memang Baru ini yang aku coba Oke Bedanya Bakpia princess cake Dengan Bakpia gas Jogja Biasanya kan Kalau bakpia gas Jogja itu Isi utamanya adalah Kacang hijau Yang nanti akan dimix Dengan rasa lain Seperti keju Coklat Durian Atau Kacang merah Nah Kalau yang bakpia princess cake ini Dia gak ada rasa kacang hijaunya Gak ada kacang hijaunya Jadi dia benar-benar murni Ini Ini rasa tiramisu Jadi ya Flah Atau Krim Dengan rasa tiramisu Terus ini karena harganya cukup Mahal Meskipun kamu dapet Dua box Jadi mungkin kamu bisa Patungan sama temenmu ya Kalau buat Ngirit ya Tapi harus kompakan rasanya Karena dia gak bisa Gak bisa beli Rasa yang mix gitu Yang dicampur Misalnya satu tiramisu Satu double cheese Itu gak bisa So Sekian dulu reviewnya Semoga berguna Sampai jumpa Terima kasih Bye 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 selamat menikmati